Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke EJL Channel Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Tanaman turi ya kan kawan Dan kalian kan bisa lihat di sanding tanaman turi itu Ada tanaman pakan yaitu Kaliandra ya Kita ralat kemarin itu kami salah menulisnya itu Lamthoro Dan menyebutnya itu Lamthoro Tetapi ini yang benar adalah Kaliandra Dan ini cukup bagus karena tanaman legum Dan tanaman ini memiliki protein yang cukup tinggi juga Karena biasanya tanaman legum memiliki protein yang cukup tinggi ya kan kawan Dan itu banyak digunakan oleh para peternak Dan kembali lagi kita akan membahas mengenai tanaman turi Sebelum masuk ke pembahasannya Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Jika kami dalam pembuatan video ini ada suara yang kurang mengenakan Ada suara bising ya kan kan Nah karena kita melakukan pembuatan video ini di area pinggir jalan Dan pada kali ini kan kawan kita membahas mengenai tentang hama Jadi kan kan hama itu adalah salah satu makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang Dan makhluk hidup itu kita ketahui membutuhkan makanan Nah makanannya biasanya si hama ini menyerang tanaman yang kita budidayakan Dan keberadaan hama ini kita tidak inginkan lah semacam itu Akan tapi tidak masalah keberadaan hama itu tidak diinginkan Yang penting hama ini tidak menimbulkan potensi ataupun kerusakan yang cukup parah sekali Atau sehingga menimbulkan kerugian bagi kami seorang petani ya semacam itu Oleh sebab itu kan kawan hama itu perlu kita kendalikan ya kan kawan Perlu kita kendalikan Hama itu perlu kita kendalikan Jika tidak dikendalikan yang terjadi apa tanamannya itu bisa rusak Dan pertumbuhannya Atau perkembang biarkan tanamannya tidak bisa berjalan secara normal semacam itu Dan kawan-kawan ya hama itu dalam mengendalikan hama tersebut Itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hama Sepengetahuan kami itu ada beberapa cara Yang pertama yaitu adalah secara biologi Yang kedua secara kimia Yang ketiga secara teknis Dan yang keempat secara mekanis Dan masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan Nah kalau kawan-kawan lihat di area tanaman turi kami Kita lebih condong pengendalian hama dengan cara biologis dan secara teknis Nah biologis ini Yang secara biologis ini Itu kita memanfaatkan musuh alami ataupun predator Dari hama tersebut Jadi namanya makhluk hidup Itu memiliki rantai makanan Nah hama ini Itu biasanya memiliki musuh alami ataupun predator Yang dimana musuh alami dan predator itu memakan hama Atau mematikan hama Untuk keberlangsungan hidupnya semacam itu ya Nah salah satu contoh yang kawan-kawan bisa lihat Di sini itu ada Ini kawan-kawan Kalau kawan-kawan bisa lihat Bentar Kita videokan Nah ini Kalau kawan-kawan lihat Nah itu apa Itu adalah belalang sembah Belalang sembah ini adalah salah satu musuh alami dan predator hama ya kawan-kawan Dimana belalang sembah ini makanannya adalah serangga Makanannya adalah serangga yang merugikan tanaman turi Karena hama itu biasanya dari kelompok serangga ya Itu dimakan oleh belalang sembah ini Sehingga mereka bisa hidup bagus dan tumbuh dengan baik semacam ini ya kawan-kawan Bahkan berkembang biak tidak hanya ada satu Di sini juga ada banyak kan kawan-kawan Kami sering menemukan belalang sembah ini ya kan kawan-kawan Terutama pada tanaman yang banyak hama nya Dan di sisi lain kan kawan-kawan Di sisi lain kalau kalian lihat Nah itu dia Itu adalah ini Itu adalah laba-laba Nah laba-laba ini juga banyak ya jumlahnya disini Karena laba-laba ini juga makan serangga ya Dimana mereka membuat perangkap Sehingga nantinya kalau ada hama yang melewati perangkap tersebut Itu biasanya menjadi santapan si laba-laba Sehingga apa? Ketika hewan-hewan semacam itu tumbuh dan berkembang Secara normal dan secara baik di lahan kami Maka hama itu bisa terkontrol Bisa Populasinya tidak membludak lah semacam itu Sehingga apa? Sehingga tanaman turinya bisa tetap produktif Dan hasilnya Tidak Berpengaruh signifikan Dalam artian gini Hasil yang Mohon maaf dalam artian Akibat dari kerusakan hama itu Tidak signifikan terhadap hasilnya Kan kawan ya Semacam itu Sehingga Musuh alami maupun predator itu Perlu kita jaga ya kan kawan Agar mereka bisa mengontrol hamanya Dengan baik Dan ini pun Perawatan musuh alami Ataupun predator yang ada di tanaman turi Itu kita tidak menggunakan biaya Alias gratis Sehingga Kita Pengeluarnya cukup kecil ya kan kawan Semacam itu Dan di sisi lain kawan kawan Selain itu Musuh alami itu Dan predator tersebut Untuk di daerah kami Kita tidak Perlu mendatangkannya Kan tetapi Sudah Dengan sendirinya Datang semacam itu kan kawan Nah itu Pengendalian Secara biologisnya Lalu yang kedua Adalah pengendalian secara teknis Ya kan kan Secara teknis Jadi Pengendalian secara teknis itu Biasanya yang kita lakukan adalah Dengan melakukan Pemangkasan Nah itu Pengendalian secara teknis juga Biasanya Hama-hama itu Lebih condong Ke bagian pucuk Bagian muda Kayak gini Nah Untuk bagian yang Itu pertumbuhannya Lebih ya Pertumbuhannya tinggi Biasanya kita pangkas Selain Menjauhkan Hama tersebut Untuk Menyerang tanaman turi Atau berkembang Di tanaman turi Merusak tanaman turi Maka kita pangkas Sehingga Hama terbawa Pulang Dan jauh dari Tempat budidaya Tanaman turi Semacam itu Yang kedua adalah Biasanya Itu kita Menemukan bunga Ya ini Menemukan bunga Kayak gini Ya Bunga panenan Itu berlubang Akibat ulat Nah itu Biasanya juga Kita ambil Sehingga Kalau potensi Ulat Ya Itu Untuk Tumbuh di tanaman turi Itu lebih kecil Kan kawan Sehingga Hama-nya Jumlahnya Lebih sedikit Ya Karena Si ulat ini Menyerang tanaman turi Itu tidak bisa banyak Karena Sering kita ambil Sehingga Ulatnya Pertumbuhan Maupun perkembang Biakannya Bisa berkurang Karena kita ketahui Ulat itu Kalau jika Sudah tumbuhkan Mulai Asal-masalnya Dari kupu-kupu Bertelur Lalu Menjadi Ulat Ulat Baru menjadi Kepompong Ya Baru Berubah menjadi Kupu-kupu Nah Kalau kita Memutus rantai itu Ya Si ulat itu Diambil Ya Atau Distirahnya Dikurangi Ya Maupun Dibusnahkan Semacam itu Nah Maka Nantinya Potensi Untuk tumbuh Ya Menjadi Kupu-kupu Itu kecil Sehingga Jumlah Kupu-kupu Atau Budidaya Mohon maaf Atau Perkembang Biakan Kupu-kupu Di Tanah Manturi Itu bisa Terkontrol Terkontrol Dengan Baik Ya Kan Kawan Semacam Itu Nah Dan Kami Mengingatkan Juga Ya Kan Kawan Kalau Untuk Yang Pengendalian Secara Kimia Yang Biasa Orang-orang Itu Mempergunakannya Seperti Penggunaan Racun Kayak Itu Kami Itu Jarang Sekali Bahkan Untuk Tanah Manturi Ini Tidak Menggunakan Pengendalian Semacam Itu Kan Kawan Ya Karena Racun Itu Kalau Dosis Waktu Terus Sasaran Itu Tidak Tepat Kan Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Nantinya Musuh Alami Maupun Predator Yang Bisa Mengendalikan Hama Tersebut Itu Akan Ikut Mati Kan Kawan Nah Kalau Sudah Ikut Mati Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Hamanya Akan Membrudak Karena Kita Ketahui Rantai Makanan Itu Yang Pertama Itu Dari Produsen Yaitu Tumbuhan Yang Kita Budidayakan Yang Kedua Nanti Biasanya Hama Lalu Yang Ketiga Ada Musuh Alami Maupun Predator Nah Ketika Si Hama Ini Kita Semprot Pakai Obat Obatan Otomatis Mati Ketika Mati Nantinya Selain Hamanya Mati Maka Biasanya Predator Juga Ikut Memakannya Nah Ketika Ikut Memakannya Kan Ini Disemprot Si Apa Hamanya Itu Disemprot Ketika Hama Itu Disemprot Yang Terjadi Adalah Predator Memakannya Predator Juga Ikut Mati Juga Karena Keracunan Kan Semacam Itu Nah Maka Dari Itu Kalau Sudah Tidak Ada Predator Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Nanti Yang Ditakutkan Adalah Kawan-kawan Mengkonsumsi Racun Untuk Pengandalian Hama Itu Jumlahnya Banyak Sehingga Apa Kos Ataupun Pengeluaran Yang Dibutuhkan Kawan-kawan Itu Jumlahnya Cukup Banyak Semacam Itu Sehingga Mau Tidak Mau Ketika Penjualan Cukup Banyak Maka Otomatis Produksinya Harus Jumlah Banyak Kalau Tidak Harga Jualnya Juga Semakin Tinggi Semacam Itu Nah Itulah Mengapa Kita Perlunya Menjaga Alam Kita Merawat Alam Kita Siklus Atau Perputaran Rantai Makanan Itu Berjalan Dengan Baik Sehingga Kalau Kita Bertani Menghasilkan Hasil Yang Luar Biasa Dan Aman Lah Istilahnya Bisa Kita Pastikan Hasilnya Itu Cukup Biaya Murah Tapi Harga Jualnya Cukup Tinggi Sehingga Kita Tidak Rugi Di Tenaga Maupun Yang Lainnya Alias Untung Ya Itu Dulu Penjelasan Dari Kami Mengenai Pengendalian Hama Yang Kita Lakukan Jika Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekian Dari Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh